Kantor Pencarian dan Pertolongan Sartarakan kerap melakukan peninjauan baik di bandara maupun di kawasan Pelabuhan Tengkayu 1 dan Pelabuhan Malundong. Hal tersebut dilakukan untuk mengedukasi keselamatan masyarakat yang hendak bertolak ke beberapa kabupaten di Kaltara. Mengingat menjelang Idul Fitri yang diprediksi akan mengalami peningkatan penumpang, Amir Uddin, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Sartarakan menegaskan agar penyedia jasa transportasi seperti speedboot untuk memperhatikan kelayakan life jacket. Menjelang Idul Fitri, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Sartarakan turut membantu pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan di beberapa alur transportasi, salah satunya speedboot. Amir Uddin, Kalka, Kantor Pencarian dan Pertolongan Sartarakan menegaskan para penyedia jasa transportasi wajib memeriksa kelayakan alat keselamatan, salah satunya adalah life jacket atau pelampung yang harus diperiksa saat akan digunakan oleh penumpang setiap melakukan perjalanan. Dari jasa alat transportasi air, Agas Intes melakukan pengecek alat keselamatannya, bukan cuma life jacket, termasuk ringboynya maupun alat-alat keselamatan lain. Dan kami sangat berharap juga masyarakat untuk apabila mudik, ada aturan yang membolehkan mudik agar mentaati aturan-aturan keselamatan, taati protokol kesehatan, kapasitasnya cuma 50 persen, 50 persen jangan memaksakan diri, jangan memaksakan diri. Karena kecelakaan itu sampai sekarang pun kita tidak bisa memprediksi, sampai sekarang pun tidak bisa memprediksi. Tapi alangkah bagusnya kalau kita bisa menghindari kecelakaan dengan mentaati aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Tui Muhammad melaporkan